Memang remdesivir, obat yang ekspor Amerika Serikat untuk atasi Corona Food and Drug Administration menyetujui pengguna darurat obat buatan di layar sains Remdesivir untuk pasien virus Corona dengan gejala parah FDA mendefinisikan parah sebagai memiliki kadar oksigen darah rendah Membutuhkan terapi oksigen atau menggunakan ventilator Kepala pembuat remdesivir, antivirus yang ditunjukkan untuk mengurangi waktu pemulihan pada pasien COVID-19 mengatakan pada hari Minggu perusahaan itu telah mengekspor obat dan membuatnya tersedia untuk pasien di Amerika Serikat melalui pemerintahan Amerika Serikat CEO Gilead Science Daniel O'Day mengatakan Perusahaan mendonasikan seluruh pasokan obat yang ada 1,5 juta botol cukup untuk mengobati 100 ribu hingga 200 ribu pasien Kami telah mengekspor untuk uji klinis dan untuk menggunakan ribuan lainnya pengobatan dan kata O'Day di CBS, Face of Nation dikutik dari AFP Vaksin remdesivir merupakan antivirus yang dikembangkan perusahaan bioteknologi yang berbasis di Amerika Serikat Gilead Science Vaksin dengan kode pengembangan GS5734 ini masuk kelas analog nukleotida antivirus disintesis dalam beberapa turunan ribosa The US National Institute of Allergy and Infection Disease mengatakan Pasien yang menggunakan obat itu memiliki kurung waktu pemulihan yang lebih cepat daripada pasien yang hanya mendapatkan palasebo Waktu rata-rata pemulihan untuk pasien dengan remdesivir adalah 11 hari sementara pasien yang hanya diobati dengan palasebo membutuhkan waktu pemulihan hingga 15 hari Remdesivir adalah aktif vaksin sebuah produk analog nukleotida yang digunakan untuk pengobatan untuk infeksi virus Ebola dan virus marbuk pada 2013-2016 lalu Obat ini juga dimilai aman karena pernah diuji pada pengidap Ebola sebelumnya dan tidak menyebabkan efek Dalam pernyataan publik yang dimuat di situs resmi dilihat obat ini telah menunjukkan aktivitas in vitro dan in vivo pada model hewan terhadap patogen virus MERS dan SARS yang juga merupakan bagian dari virus corona dan secara struktural mirip dengan COVID-19 Remdesivir adalah obat eksperimental yang tidak memiliki keamanan atau kemanjuran untuk pengobatan kondisi apapun Dia telah memulai dua studi klinis fase 3 untuk mengevaluasi keamanan dan kemanjuran Remdesivir pada orang dewasa yang diagnosis dengan COVID-19 setelah dilakukan rapid test Studi yang dilakukan acak dan multinasional ini mulai membuka pasien pada Maret 2020 dan akan mendaftarkan total sekitar 1000 pasien pada fase awal penelitian di negara-negara dengan prevalensi COVID-19 yang tinggi Obat ini diberikan secara intravena alias suntikan Obat ini termasuk obat keras yang bekerja dengan cara mengganggu proses penggandaan si virus Terima kasih telah menonton!